ini like hampir jam 12 malam saya lagi garu-garu gundul saya yang gak gatel sebenernya tapi saya lagi kesuf banget karena tadi siang sudah bikin video-video ikan bakar eh dari pembukaan sampai pertengahan gak ada suaranya lagi padahal saya sudah menggunakan mic ya ketone micnya itu perlu disajenya apa di gimana kan sudah berulang kali digunakan selalu begitu masalah eh gak ada suara gak ada suara gak ada suara lama-lama tak buang juga tapi tepukkan mau dibuang mahal harganya males sekali tuh link mic yang saya pakai tadi nih ya biarlah saya kesuf sendiri yang penting videonya hari ini tetap tayang walaupun nanti di bagian awal saya daping ulang ya link ya tapi dapingnya ngamur saja karena saya udah gak ingat sama sekali yang saya katakan tadi dan mata saya tinggal 5 watt tapi belum ngedit nginpun otw capsu saja ya terus salam ngantuk di resep kali ini link saya menyiapkan 2 ekor ikan yang sangat besar ya ikannya kemudian saya kerat-kerat oh iya ini sudah saya bersihkan ya sudah saya buang odole ini sangin sudah saya buang semua terus siripe sama buntutnya itu juga saya buang link biar mudah nanti pas membakar setelah selajennya ikannya saya balikan lagi ke mangkok karena saya akan ngiris jeruk ini saya menggunakan jeruk sambel ini kan nanti bisa menggunakan jeruk nipis setelah diris-iris sekarang saya akan memasukkan garam dulu ke dalam mangkok berisi ikannya oke setelah garam dimasukkan sekarang kita kecerut-kecerutkan jeruk kelik kenapa saya menambahkan jeruk sama garam disini supaya ikannya ada rasane untuk asine ya kalau jeruknya ya supaya gak amis begitu terus ini dikoleh-koleh terus setelah itu ini akan saya cuekin sekitar 10 menitan ya dan sambil mencuekin ikan ini sekarang saya akan menyiapkan bahan berikutnya bahan yang akan saya siapkan halalala ikannya cuma 2 blindi berambangnya banyak sekali tuh ya bawang merahnya saya pakai 4 biji ukuran besar-besar terus bawang putih ini ada 3 biji ya dibagi ini saya gak tahu ngecepres apa itu pokoknya nah eh cengar-cengir potak gondul manusia pesek mambu tukang ngentutan ngomong apa kuen gejal nah terus di tahap ini saya menyediakan apa itu jahe jahe ini diris-iris kemudian kunyit ini kunyit modern minta ke tetangga saya potong-potong menggunakan banyak ya kunyitnya ya terus ini serai batang serainya dibuang bagian luar ini menyisakan bagian putih ya terus ini juga dirajang terus selajennya menyiapkan apa lagi pesapi oh itu lengkuas lengkuas yang saya pakai tadi itu udah mandan tualik usahakan gunakan yang mandan muda ya biar mudah menghaluskannya kasihan blendernya ini nanti mandan ngewes 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 keberatan terus ini ada kemiri kemiri saya pakai empat terus daun jeruk pakai tiga lembar mah banyak sekali bumbunya cuma untuk demi ikan 2 biji mitami jabang bayi nah ini udah dimasukkan ke dalam gelas blender lig kemudian tambahkan sedikit air lig terus langsung dikenjus-kenjus dihaluskan berikutnya lig hasil blenderan kita suntek ke dalam pak mak jadi banyak sekali aduh eh tapi saya punya ikan lelis sebenernya lig nanti bisa juga dibakar itu ya dada 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 banyaknya bumbunya ini ini langsung kita nyalakan kompore kita ublek-ublek dulu sampai airnya menyusut banyak ya lig ya setelah menyusut baru kita beri margarin atau minyak goreng seterah kalau nanti saya akan menggunakan margarin ini airnya sudah susut banyak lig hampir kering ya sekarang saya masukkan margarin lig ke bisa menggantinya dengan minyak goreng biasa ceritanya ini akan kita tumis ya lig ya bumbu ne dan yang begitu si sapi anu mangsa bumbu untuk ikan bakar ya ini seleranya si sapi lig nanti liliknya dirumah bisa memodifikasinya ya sesuai dengan seleranya liliknya saja ini liliknya jangan bertanya aromanya seperti apa ya lig harum sekali wangi banget ini lig asli saya gak bohong ini saya memang sake sampai tahap begini saja lig menu mise sapi kok itu gak dikasih garam saya gak kasih garam karena saya menggunakan margarin lig sementara margarin yang saya gunakan itu asin ya jadinya saya gak menambahkan garam apalagi sekarang saya lagi mengurangi garam ya tambah-tambah gak kepengen pakai garam lagi dah matikan kompor sekarang saya akan mencuci ikan yang tadi dilumuri dengan air jeruk itu lig berikutnya lig saya menyalakan kompor kemudian di atas kompor saya beri rajan ya oleskan sedikit margarin ke dalam teflonnya lig sapi dan yang kamu mau membakar ikan pakai teflon iyalah orang mau ikannya cuma 2 ton itu ya ngapain sih menggunakan alat pembakar yang bikin ribet nantinya pas nyuci jadi ini saya menggunakan wajan teflon saja lig nanti liliknya bisa menggunakan panggangan eh panggangan bakaran ikan ya gunakan api yang kecil saja lig jangan api besar biar ikannya bisa matang sampai bagian dalam nah begitu ya ini ikannya sudah saya cuci ya lig ya terus setelah jengek kita olesi dengan bumbu yang sudah ditumis tadi lig ingat gunakan api yang kecil saja ya ini nanti liliknya jangan bertanya itu membakarnya lama gak sapi ya membakarnya standar membakar ikan lah ya lig ya kalau pengen mandan cepat ikannya bisa dikukus sebentar baru dibakar itu akan lebih cepat manu mangsake dan matangnya juga lebih rata daging ikannya ini tapi kan saya memang sakit dari ikan mentah jadi ini mungkin mandan lama sedikit sekitar 15 menitan seperti itu ini barusan saya balik lig di bagian yang satunya ini juga kita olesi dengan bumbu ya oh iya bumbunya itu dibagi dua lig separuh untuk olesan separuhnya lagi nanti untuk untuk seperti topping lah istilahnya begitu ini setelah dibakar selama 15 atau 20 menit ya lig ya mandan lama saya memanggangnya membakarnya karena saya menggunakan api yang betul-betul kecil jadi ini saya harapkan bisa matang sampai dalam ya santikan lig warna lig tuh ini seperti yang dijual di ini di dimbatam ya di warung-warung tenda modelnya cantik ini lig ikannya sudah saya letakkan di piring ya di piringnya juga sudah ada nanas ada jeruk sambel dan ini pake nanas tapi gak pake timun gak tau lig pokoknya kalau saya beli ikan bakar di mbatam di salah satu perumahan begitu yang saya sukai makanannya maksudnya yang disukai bukan perumahannya itu anak apa jenengane lalapannya bukan timun tapi nanas dan ini saya ikut-ikutan teruslah jenge sisa bumbu yang sudah ditumis tadi akan saya oleskan di atas saya begini lig kalau bisa yang mandan tebel ya karena ciri hase ikan bakar yang biasa saya beli ya memang begini melekoh banget bumbunya di bagian atasnya yang di bagian bawah gak diberi sih cuma di bagian atasnya saja begini ya monggo silahkan liliknya mencoba tenang saja lig ini bumbunya sudah mateng ya karena kan sudah ditumis jadi ini liliknya gak usah ragu-ragu kalau liliknya suka asin silahkan tambahkan garam saja ya kalau saya lagi gak pake garam jadi cukup menggunakan margarin saja karena margarin juga sudah wasinlik monggo dicoba eh bentar-bentar biar keliatan ada menor-menornya sedikit saya akan menambahkan sambel terasi ini saya sambel le menggunakan sambel ini saja ya ah sambel apa jenang lilik sambel instan jadi ini taruh mana lilik bagusnya ya alah bentar-bentar nah ini ada tempatnya dipecototkan saja disini dudududududu biasanya sih seingat saya sambel le gak menggunakan sambel ini tapi saya lupa sambel apa sejak covid saya belum pernah jajan lagi di tempat yang biasanya saya beli lilik dan ini saya dah lupa sambel le kayak yang apa bentuknya gak apa-apa lah ya yang penting hmm besok tahun baru liliknya silahkan membuat menu ala-ala si sapi lilik harum banget ini ini tadi mangsak ikannya itu jam 12 siang lilik ya sekarang jam setengah 8 malam dan si sapi belum mandi karena hari ini mbak Tam hujan berimis angin begitu ya atis tapi bentar lagi mandi lah tenang sajalah liliknya ya sekarang saya mau ngijipi dulu lilik tapi saya mau pamer ini sayur pare sama toge terus ini iwak banyune ya tapi saya gak tau ini yang yang apa tadi nama ikannya ya saya kelalin selar satu selar satu mata besar ketone dan saya gak tau ini ikan yang mana satu pokoknya langsung saja diijipi lilik yang pasti aromanya sangat endol ya tercium aroma jahe aroma serai aroma daun jeruk terutama daun jeruk yang paling kuat enak enak jangan parah ini tait tidak supaya hidupnya sapi ini masih belum pait apa-apa ikannya diijipi lilik ya bentar tuh dagingnya tebal sekali ini satu bisi tadi harganya 4 ribu perak pandan murah dengarin pada lagi musim angin ya atau mungkin yang jualan pak gede itu anu kasihan sama saya tak apa gak punya duit kan enak di wakil harum sekali ya jadi nanti liliknya kalau mau bikin ikan bakar mau menggunakan lele boleh menggunakan jahir boleh menggunakan ikan emas boleh menggunakan iwak laut boleh tapi tadi pak gede tukang seur itu anu bilang jangan menggunakan ikan itu lah ikan apa sih mau jenengan nek bengkol gak boleh itu gak enak katanya gunakan ikan selar dan teman-temannya ngepun silahkan lilik yang mencoba ya gunakan bumbu yang komplit tenang saja bumbu itu kan murah-murah di pasar ada di warung ada di kebunan banyak ya ngepun sekarang anaknya biung tira mau makan dulu setelah makan mau mandi ya salamu blek-blek sayangku elaviyo sintaku muah 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 salam dari biung tira buat para liliknya semua ya muah 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 muah